Hei hop hop, gengs! Kalau di Indonesia, cuma ada 2.206 start-up. Di India, lebih banyak 3 kali lipat, yaitu 9.161 start-up. Sebenarnya nggak heran, soalnya India emang masuk dalam 5 kota favorit perusahaan teknologi. Tepatnya di Gurgaon, India Utara. Yap, selain industri perfilman Bollywood-nya, India memang makin kesini makin bertumbuh pesat. Ada juga yang bilang, karena dijajah oleh Inggris, makanya India menjadi lebih maju. Tapi bukan berarti negara ini benar-benar terang-benderang ya. India ternyata juga memiliki sisi gelap. Kamu mungkin udah tahu kalau industri film Bollywood sudah dimulai pada tahun 1913. Setiap tahunnya, ada 1.500 hingga 2.000 film yang dirilis dalam 20 bahasa. Namun, yang jarang diangkat dalam tema film-film Bollywood ini adalah tentang fakta kasta Dalit yang mendapatkan diskriminasi turun-temurun hingga kini. Masyarakat India memang masih mengenal yang namanya kasta. Mulai dari Brahmana, dari kalangan rohanian dan intelektual sebagai kasta tertinggi. Lalu ada kasta kesatria dari kalangan pejuang. Ketiga ada Waisya sebagai para pedagang. Dan yang terakhir adalah Sudra, yang biasanya melakukan pekerjaan kasar atau perintah kasta-kasta di atasnya. Dan ternyata di bawah Sudra, masih ada lagi kasta Dalit atau biasa disebut kasta tidak tersentuh, bahkan tak berkasta. Mereka ini dianggap lebih rendah dari binatang dan nggak boleh melakukan kontak fisik dengan kasta di atasnya. Alasannya karena di masa lalu kehidupan mereka, mereka menjalani kehidupan yang sangat buruk. Namun ada juga yang meranggapan bahwa kaum Dalit merupakan submanusia. Selama berabad-abad, mereka ini terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Nggak bisa punya tanah, nggak punya tempat tinggal yang layak, dan hidup di trotoar jalan dengan mendirikan tenda. Mereka ini juga nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hanya bisa pemulung, bekerja di tempat pembakaran batu bara, pekerja sanitasi. Pokoknya semua pekerjaan yang dianggap kotor atau nggak terhormat bagi kasta di atasnya dikasih sama mereka. Padahal nih di tahun 1950, sistem kasta ini sebenarnya udah dihapus secara resmi oleh pemerintah India. Mereka juga beberapa kali melakukan aksi protes, namun tetap saja masih diberlakukan oleh masyarakat India, terutama di pedesaan. Nggak cuma itu, hidup orang dengan kasta Dalit ini nggak pernah benar-benar tenang karena seringkali mereka diancam, digauli, dipukul, bahkan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Tahun 2019, bahkan ada seorang pria Dalit yang meninggal setelah dikeroyok hanya karena ia makan di depan kasta di atasnya. Saat menghadiri sebuah pesta. Ih, miris ya. Ngomongin soal India, kita tentu nggak bisa luput membahas sungai suci yang disebut Sungai Gangga. Aku sih dari zaman SD pas di sekolah udah denger soal sungai ini. Tapi ternyata, nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata sungai yang dianggap sebagai dewi bagi masyarakat Hindu ini, kini udah sangat tercemar lho. Tahun 2021 lalu, dilaporkan penemuan 71 mayat yang diduga mayat korban COVID-19 mengambang di sungai yang mengalir dari Pegunungan Himalaya hingga ke Teluk Benggala ini. Gak hanya itu, sejak tahun 2017, tercatat setiap tahun nih, gak kurang dari 115 ribu ton sampah plastik mengotori sungai yang juga disebut Sungai Dewi ini. Bukan cuma sampah, polusi limbah pabrik dan rumah tangga pun menjadi pemicu tercemarinya Sungai Gangga. Sungai ini ya, ngelewatin 29 kota dengan populasi lebih dari 100 ribu orang. Dan banyak umat Hindu yang datang ke sini untuk membasuh diri, bahkan minum airnya untuk berdoa. Bayangin kotornya kayak gimana. Dan memang dilaporkan bahwa inilah penyebab utama gangguan kesehatan serta tingginya angka kematian bayi. Kondisi yang terjadi di sini membuat Sungai Gangga pernah duduk di posisi kelima di dunia sebagai sungai yang memiliki tingkat polusi tertinggi. Selain itu, PopGangs, ada juga Sungai Yamuna, anak sungai dari Sungai Gangga, yang tahun lalu dilaporkan menghasilkan buih putih, campuran kotoran, dan limbah industri beracun. Lebih kacaunya lagi, busa beracun itu muncul bertepatan dengan berlangsungnya cat puja, yakni sebuah festival Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Matahari, Dewa Surya. Dan banyak masyarakat yang tetap mandi di sana, walaupun sudah diperingatkan oleh para ahli bahwa Busa putih itu beresiko menyebabkan masalah pernafasan dan padah kulit. Heran deh ya. Padahal orang India banyak yang terkenal cerdas-cerdas loh. Kini bahkan ada tujuh orang India yang menjadi CEO alias bos perusahaan teknologi dunia. Menurut laporan Pew Research, bahkan menunjukkan 77,5% imigran India di Amerika Serikat ini memiliki pendidikan tertinggi dibandingkan negara lain. Tapi kok masih banyak juga kelakuan orang India yang seakan gak percaya sama ilmu pengetahuan? Terus nih, India kan terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia nih. Belum lagi diberitakan bahwa industri teknologi India diprediksikan bakal mencapai 14.200 triliun rupiah. Mestinya saat ini ya, India menjadi salah satu negara yang kaya dong. Sayangnya, kondisi ekonomi di sana masih belum merata. Di Mumbai ini misalnya, penghuni kota yang super kaya hidup berdampingan dengan penghuni daerah kumuh. Namanya Darafi, yang merupakan wilayah kumuh terbesar dan terpadat di Asia. Sekitar 1 juta orang hidup di toko-toko dan rumah-rumah di sepanjang jalan sempit yang tak berujung ini. Daerah ini juga terkenal akan sanitasi yang buruk dengan selokan terbuka di sepanjang gangnya. Ada berbagai jenis pekerjaan dalam industri skala kecil yang bisa kamu temukan di sini. Mulai dari penjahit pakaian bordir, barang-barang kulit berkualitas ekspor, tembikar, dan plastik. Dan kini, ada satu tambahan penghasilan ekonomi warga Darafi, yaitu dari pariwisata kumuh. Kebanyakan wisatawan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang sedang liburan, plus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat di sana. Bahkan, acara tur di pemukiman kumuh Darafi baru-baru ini dijuluki sebagai pengalaman wisata favorit di India yang mengalahkan touch mahal. Ada-ada aja ya. Di India, bukan cuma tari dan kain sarinya aja yang bervariasi, tapi makhluk hidup pun gak kalah bervariasi. Soalnya India adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1,3 miliar jiwa. Bahkan terancam overpopulasi dan melampaui penduduk Cina di tahun 2050. Layaknya Tiongkok yang juga memiliki populasi terbanyak di dunia, India ini juga memiliki tanah yang subur dan air bersih. Membuat penduduk mudah bercocok tanam, sehingga bisa menghasilkan pangan yang cukup untuk menutrisi banyak orang. Banyak makan, ya banyak orang. Tapi ya gitu, India pun sekaligus menjadi negara dengan tingkat kemacetan parah di mana-mana. Bahkan beberapa kota di India menempati urutan ke-2, ke-6, ke-8, dan ke-16, pada indeks selalu lintas terburuk di dunia. Pemicu yang membuat negara ini menjadi nggak seimbang dan terkesan kacau, karena negaranya dijalankan oleh pemerintah dengan tingkat korupsi 69 persen lah. Bahkan disebut terparah di Asia. Dilaporkan, ada 5 dari 6 institusi milik pemerintah di India yang anggotanya terseret kasus korupsi. Menteri keuangannya aja korupsi, gimana pejabat lain? Dan tindakan memberi uang suap agar mendapatkan layanan yang baik dan prioritas juga masih berlaku di sini. Wah, masih mirip sama negara, hmm ya? Satu lagi nih sisi gelap di India yang nggak banyak dibicarakan orang, yaitu keberadaan suku Aghori, salah satu sekte Hindu yang menghindari semua jenis benda materialistis karena dianggap tidak berguna. Hmm, yang ini sih masuk akal ya. Namun, suku ini disebut-sebut memiliki ritual super aneh bagi orang India kebanyakan. Seperti berjalan kaki tanpa menggunakan pakaian, aduh, hingga memakan daging mayat yang mereka percaya bisa membuat mereka dekat sama dewa siwa. Wah, kalau yang ini no comment. Suku ini juga tidak percaya konsep baik dan buruk, karena satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencapai moksa atau keselamatan dari siklus kematian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Mereka menganggap tubuh ini hanya kumpulan daging dan darah yang tidak layak mendapatkan kenyamanan fisik. Dan hanya sebagai media saja. Wah, bener-bener aneh ya? Wah, bener-bener aneh.